dan kita akan mendengarkan paparan tentang sistem pendidikan di Australia kemudian implementasinya bagaimana atau secara konsep kebijakannya bagaimana kemudian implementasinya dan keunggulan-keunggulannya seperti apa dan terutama karena kalian semua belajar tentang pendidikan agama kita juga mungkin nanti bisa mendengar tentang seperti apa sih pembelajaran agama di Australia kaitannya di lembaga pendidikan oke munggu waktu dan tempat sepenuhnya saya serahkan kepada Bu Siti Nuritaya oke terima kasih banyak Pak Telhah Pak Telhah ini dulu waktu belajar bahasa Inggris di Bali panggilannya Samson jadi kita punya satu kelas itu ada cewek yang sangat cuanti dia lulusan dari Malaysia ya namanya itu Dila karena namanya Dila itu kan dia dipanggilnya Delilah nah Delilah itu kan pacarnya si Samson karena yang agak cocok dengan Samson itu Pak Telhah maka Pak Telhah dipanggilnya Samson cuma Samson yang ini takut sama Delilah nah itulah sedikit cerita jadi sebenarnya kalau mau bicara tentang sistem pendidikan di Australia mungkin Pak Telhah sebenarnya sudah tahu banyak ya karena beliau masternya yang kedua kan di Australia juga jadi beliau sangat apa yang namanya ya low profile istilahnya tidak mau mengakui kehebatannya sendiri tetapi ya sering memuji kehebatan orang lain gitu tapi beliau luar biasa meskipun ya kita sama-sama dulu belajar bahasa Inggris dari nol kemudian bisa jalan-jalan ke Kanada ya Pak ya dengan biaya dari Mura dan Sida lalu Pak Telhah ini hebatnya lagi dia kemudian jalan-jalan ke Australia dan sekarang jalan-jalan ke Finlandia luar biasa sekali oke saya mulai saja dengan share screen waktu saya nanti kalau sudah mau habis waktunya tolong diingatkan ya Pak Telhah kadang-kadang kalau cerita itu terus lupa waktu ya oke saya mulai dari share screen dulu baik Bismillahirrahmanirrahim ya langsung saja karena tadi sudah didoai sudah didoani bersama insyaallah barokah yang akan kita peroleh dalam studi kita hari ini baik saya mulai sedikit ya sistem pendidikan di Australia jadi saya sebenarnya bukan ahli eksper dalam bidang ini karena saya baru saja juga sekolah di Australia belum lama ini tahun kedua saya jadi mungkin nanti saya akan lebih banyak bercerita tentang pengalaman ketika anak saya dua Alhamdulillah sudah berangkat dengan saya dan mereka sekolah di SD di sini sehingga sedikit banyak saya mengalami apa yang pembelajaran mereka seperti apa saya pengajar di FITK Fakultas Ilmu Tarbiah dan Keguruan di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta saat ini sedang studi di University of South Australia atau singkatannya UNISA kalau teman-teman dosen di Jogja itu kamu nanya ya kamu sekolah di mana UNISA alah atuh-atuh ke Australia kok di UNISA tau nggak singkatan UNISA kalau di Jogja Universitas Islam Universitas Aisyah Universitas Aisyah kita singkatannya UNISA jauh-jauh ke Australia cuma di Universitas Aisyah oke anyway ada beberapa hal yang ingin saya sharingkan dengan teman-teman semua hari ini yang pertama kita mulai dulu nanti dengan sekilas tentang Australia yang sudah pernah ke Australia mungkin nanti bisa menambahi kalau yang belum kita dengarkan bersama kemudian sistem pendidikan di Australia secara umum pendidikan dasarnya seperti apa pendidikan menengahnya seperti apa kemudian sistem di pendidikan tingginya seperti apa lalu kesimpulan apa yang bisa kita pelajari dari sharing kita hari ini baik sekilas tentang Australia jadi Australia itu terbagi ke dalam beberapa states dan teritori kalau di Indonesia kan provinsi istilahnya kalau di sini states itu ada beberapa jadi di situ ada Western Australia kemudian ada Northern Territory Queensland New South Wales Victoria South Australia dan Tasmania nah saya itu di Adelaide di sini di kecil ini Adelaide itu kalau di Australia itu kota kecil mungkin kalau Jogja gitu ya kayak Klaten ya Jogja ada yang pernah ke Jogja ya atau kalau Jakarta mana ya ya dia kecil lah kota kecil tidak terlalu rame tidak seperti di Sydney kalau Sydney itu seperti Jakartanya gitu ya seperti Jakartanya Australia nah kalau Adelaide itu kayak Klatennya Indonesia lah kecil tapi bagusnya di sini ini apa namanya kita apa-apa terjangkau maksudnya mau ke pantai dekat mau ke gunung dekat fasilitas semuanya terpenuhi dengan baik cuaca kemudian ya jadi Australia ini di ujung selatan bumi jadi kalau saya bikin terowongan dari bawah itu nanti terus itu judulnya di tempat Pak Tolha jadi kalau dibur dari bawah itu nah itu nanti judulnya di tempat Pak Tolha sana nah orang menyebutnya negeri di bawah laut ya katanya begitu karena ada di ujung selatan nah saya di ujung selatan itu di Adelaide mengenai musim Australia itu kita kami yang di sini itu punya empat musim tetapi nanti berbagai state ini berbeda kayak yang di daerah Northern Territory ini hampir mirip kayak di Bali aja panas gitu ya jadi hawanya ya cuacanya di atas 30 derajat Celcius itu biasa kalau di tempat lain empat musim musim dingin ya musim dingin spring kemudian musim panas kemudian musim gugur tapi kami tidak punya salju kalau di tempat Pak Tolha saljunya hampir sepanjang tahun minus satu itu sudah hangat di tempat Pak Tolha kalau di tempat saya minus satu itu sudah ada SS itu udah dingin udah paling dingin minus satu kita gak pernah minus satu derajat itu udah udah gak berani panui ya lepas jaket ya gitu dan cuaca di sini cukup ekstrim kalau pas musim panas itu kadang ada heat wave kayak gelombang panas itu bisa sampai 40 derajat Celcius jadi sangat panas kadang-kadang hingga terjadi kebakaran hutan jadi kebakaran hutan itu bukan hanya di daerah Sumatra di Australia juga banyak terutama pada musim panas Bushwire ya kemudian apalagi Australia termasuk negara maju sistem pendidikannya juga menggunakan sistem pendidikan di negara maju yang ada akreditasi ada apa kualifikasi qualification framework kayak di Indonesia kan ada KKNI ya Australia ada IQF Australian Qualification Framework kemudian terkait dengan agama seperti tadi sampaikan Pak Tolhah Australia ini termasuk negara yang sangat multi culture banyak sekali orang datang dari berbagai belahan dunia nanti di imigren ini saya ceritakan lagi jadi agamanya juga bermacam-macam kalau berdasarkan sensus tahun 2016 itu hampir sekitar 26 persen itu menyatakan tidak beragama tidak beragama ini bukan berarti mereka ateis ya mungkin bisa jadi mereka punya agama tertentu tapi tidak mau menyebutkan agamanya bisa jadi begitu bisa jadi memang tidak beragama gitu kemudian sekitar 25 persen itu Kristen Katolik Protestan jadi satu Islam itu sekitar 3 persen 2,6 sekian persen itu muslim dan kalau dibandingkan dari berbagai sensus sebelumnya itu jumlah muslim itu meningkat karena dengan adanya imigran dan lain sebagainya kemudian terkait dengan budaya sebenarnya budaya asli orang Australia itu apa ya kita harus mendefinisikan dulu sebenarnya orang Australia itu siapa gitu jadi orang Australia itu kalau orang aslinya itu kan orang-orang aborigin indigenous people nya kalau disini disebut kadang-kadang torrents torrents people nah itu mereka kemudian nanti kalau kalian belajar sejarah kemudian datang orang-orang dari daerahnya Pak Tolha orang-orang utara yang kemudian dalam tanda kutip menguasai Australia ini sehingga orang-orang kulit putih dari berbagai daerah utara seperti Inggris Jerman Belanda ya itu pada datang ke sini tapi kebanyakan dari daerah Inggris sana nah itu kemudian setelah dengan banyaknya perang di berbagai negara banyak juga orang-orang yang migran yang datang baik dari Timur Tengah itu banyak sekali jadi kita kalau di jalan itu ya bisa lihat berbagai macam orang dari berbagai daerah termasuk di sekolah anak-anak juga begitu nanti saya tunjukkan foto-fotonya oke sistem pendidikan di Australia itu seperti apa jadi gambarnya seperti ini mungkin itu terlalu kecil tapi nanti bisa dilihat pdf-nya nanti bisa di-share Pak Tolha jadi ada pre-school itu satu tahun kemudian ada foundation ini termasuk primary school itu mulai dari reception jadi anak-anak di sini sekolah TK sekolah TK itu usia 4-5 tahun itu TK kemudian usia 6 tahun itu reception namanya kalau di Indonesia mungkin namanya kayak TK nol besar atau apa jadi dia reception itu tapi sudah masuk ke SD dia jadi digabung dengan kelas 1 year 1 kemudian nanti saya jelaskan lagi di slide selanjutnya jadi primary school sekolah dasar itu sampai kelas 7 atau 6 6 atau 7 kemudian masuk secondary namanya itu kayak high school gitu ya high school itu dari kelas 7 atau kelas 8 sampai kelas 13 nah itu nanti dibagi menjadi dua yang secondary sama senior secondary jadi yang high school itu ada kayak kita ya ada SMP sama SMA cuma nanti lamanya berbeda kalau SMP di sini itu sekitar 4 tahun atau 3 tahun tergantung masuknya kemudian yang SMA nya itu cuma 2 tahun nah setelah itu bahkan nanti sejak di secondary school ini anak-anak sudah bisa mengambil sertifikat kayak apa ya namanya ya training gitu kayak istilahnya apa vocational jadi misalnya dia punya kecenderungan untuk dalam bidang apa itu nanti sudah bisa dimulai sejak SMP dan SMA ini misalnya mau bidang arts atau matematika atau apa nanti di sini sudah bisa dimulai baru kemudian higher education perguruan tinggi itu nanti macam-macam penyelenggarannya bisa universitas bisa registered training organization jadi organisasi penyedia training gitu jadi ada kolaborasi antara departemen pendidikan pemerintah dan bisnis disitu sehingga anak-anak yang sekolah itu dia sudah bisa diarahkan sejak awal sejak SMP dan SMA itu apakah mereka mau lanjut ke jalur akademik ya nanti misalnya lanjut S1 S2 dan S3 atau dia yang jalur teknis apakah mau bekerja dan sebagainya kira-kira gambarannya seperti ini nanti bisa dipelajari selanjutnya oke kita masuk ke pendidikan dasar jadi anak saya waktu saya bawa ke sini itu yang dua orang yang kecil itu kelas 1 naik kelas 2 kemudian usianya waktu itu 7 tahun 7 tahun kemudian yang besar anak saya kelas 5 naik kelas 6 nah ketika masuk ke sini mereka kan belum punya bahasa Inggris ya bahasa Inggrisnya belum bagus maka di sekolah sini ada namanya program IALC jadi kayak semacam program satu tahun untuk pembelajaran orang-orang dengan bahasa Inggris sebagai second language orang yang belum bisa bahasa Inggris istilahnya nah itu macam-macam biasanya anak-anak dari international student masuk internasional itu biasanya mereka membawa anaknya kemudian masuk ke program itu masuk anak saya nah ketika masuk di sini ini kalau di sini anak-anak sekolah itu berdasarkan usianya jadi anak saya waktu itu usia 7 tahun berarti masuk ke year 1 kelas 1 yang usia satunya yang usia 11 tahun itu berarti year 6 langsung gitu jadi langsung masuk ke kelas 6 meskipun dia masih di kelas IALC masih belajar bahasa Inggris kurikulum utamanya mereka belajar bahasa Inggris dulu baru ada tambahan-tambahan sedikit yang kelas materi-materi umum tapi tidak banyak nanti mata pelajarannya oke pendidikan dasar itu waktunya 7 hingga 8 tahun mulai dari kini reception year 1 year 6 year 7 dan menariknya kelas di sini di kelas anak saya ini sekolah anak saya ini tidak sendiri-sendiri jadi kelasnya itu digabung jadi reception dengan year 1 itu digabung kemudian year 2 year 3 kelas 2 kelas 3 digabung karena ini sekolahnya agak kecil ya mungkin bukan sekolah yang besar muridnya tidak begitu banyak juga jadi kelas anak saya sekarang sudah masuk mainstream itu satu kelas isinya sekitar 30-an orang tapi itu ada beberapa orang yang kelas 2 beberapa orang kelas 3 jadi kelas 1 kemudian tahun pelajaran dimulai dari Februari jadi di sini sistemnya bukan semester tetapi sistemnya setahun itu dibagi 4 namanya apa 3 3 bulan ya jadi ada term 1 term 2 term 3 term 4 jadi dibagi 4 term term yang menarik di sini tidak ada PR jadi anak saya senang sekali waktu masuk itu kok ya selain tempatnya tempat sekolahnya sekolahnya itu menarik jadi playgroupnya luas SD gitu ya SD itu playgroupnya sudah pokoknya kayak TK lah masih banyak tempat bermainnya kemudian tidak ada PR semua anak pasti naik kelas jadi sesuai dengan usianya karena pembagian kelas sesuai ke usia tidak ada tes hanya ada tes naplan nanti kalian bisa pelajari ya naplan itu apa tapi itu tidak bukan tes istilahnya cuma asesmen aja apakah sistem pendidikan di sekolah itu sudah memenuhi standar nasional atau belum gitu saja atau untuk mengukur ini tingkat apa namanya pencapaian pembelajaran di sekolah ini kayak apa gitu nah yang di ases naplannya itu hanya kelas tiga kelas ganjil kelas tiga kelas lima dan kelas tujuh jadi yang kelas lainnya free nggak ada apa-apa kemudian anak-anak sekolah Anda bisa lihat di situ ya itu tidak ada seragam adanya hanya school color warna warna sekolah aja warna sekolahnya apa disini merah marun biru donker atau hitam untuk bawahannya sama biru biru muda dan anak-anak sekolah tidak pakai seragam yang kayak kita kain baju gitu ya mereka ke sekolah itu lebih pakainya kaos jadi seragamnya itu kayak kaos kemudian celananya itu ya yang dia yang nyaman yang kayak celana olahraga gitu yang kolor-koloran kemudian sepatunya itu diminta harus pakai sepatu cat atau sneaker kenapa karena anak-anak disini diberikan kesempatan untuk banyak bergerak karena banyak aktivitas banyak bergerak sehingga bajunya kaos celananya dan celana kebanyakan celananya celana yang kolor gitu-gitu oke kurikulum tidak banyak mata pelajaran ini Anda bisa melihat misalnya ini untuk kelas tiga anak saya ini kan bahasa Inggris bahasa Inggris bahasa Inggris matematika kemudian ada science matematika arts kemudian teknologi french sama lainnya teknologi gym olahraga ada komputer sudah gitu sedikit sekali mata pelajar jadi enggak kalau dibandingkan dengan SD kita kan banyak sekali yang harus dihafal dan dibelajari cuma jam pelajarannya mulai dari jam 9 pagi sampai jam 3.30 itu waktunya oke oke pembelajarannya bagaimana ini beberapa contoh pembelajaran yang dilakukan di sekolah jadi yang pertama ada namanya program leadership leadership itu apa jadi anak-anak ini dibagi menjadi beberapa kelompok kemudian diberi tanggung jawab jadi misalnya ada yang pintar teknologi itu mereka diberi tugas untuk membantu nenek-nenek atau orang-orang sepuh orang-orang tua senior orang-orang tua itu untuk melak teknologi jadi ngajari komputer ngajari pakai HP email kayak gitu itu leadership kemudian ada satu kelompok lagi yang dia ditugasi misalnya jadi park ranger jadi dia penyelamat taman jadi dia kalau ada sampah itu dia bungutin sampah yang di taman-taman kemudian bersihin rumput-rumput itu bagian dari leadership kemudian ada yang ditugasi termasuk yang park ranger tadi termasuk dia membersihkan kayak meja di taman kursi di taman itu kalau kotor mereka bersihin ada lagi yang tugasnya itu mendampingi adik kelasnya di kelas bawah jadi mereka akan datang ke kelas bawah kemudian ngajari yang adik-adik kecil ini misalnya menggambar atau ada yang tugasnya itu apa ngongoti pensil itu loh bantuin ngongoti pensil kemudian naruh bola ke tempatnya ya kayak gitu-gitu itu namanya leadership jadi mereka selain belajar di kelasnya dia juga diberi tanggung jawab yang harus dia lakukan entah sendiri atau berkelompok sesuai dengan bidangnya tadi dan kadang-kadang di rolling juga kemudian tadi saya sebutkan tidak ada PR tapi mereka hanya diberi reading record kayak ini contohnya jadi ada satu kalau di Indonesia itu dulu anak saya di SDIT itu ada namanya mutaba'ah mutaba'ah itu tapi untuk record baca Quran ikra'ah kalau di sini recordnya itu reading jadi tiap pulang itu dia bawa satu buku kemudian nanti dia akan baca buku itu lalu menuliskan sendiri di sini tanggal berapa buku judulnya apa dia baca dari halaman berapa kemudian orang tua ngecek dan tanda tangan gitu ini awalnya sih tapi anak saya Alhamdulillah suka membaca jadi dia kalau mau tidur itu kalau nggak dibacain buku nggak bisa tidur jadi senang ya sudah dari awal senang dia dengan program reading ini jadi tidak merasa terbebani gitu ya kan bukunya juga asik itu berjinjang jadi untuk yang baru mulai itu ada level level reader namanya ya jadi ada bacaan untuk ada level paling rendah itu bacaannya sangat sederhana kemudian banyak gambarnya nanti kalau itu dia udah selesai satu box dia pindah ke box selanjutnya level selanjutnya bacaannya lebih kompleks dan seterusnya sampai kalau yang ILC itu sampai level 30 kalau yang ini tracker itu setelah setelah dia lulus ILC dia masuk ke kelas mainstream kelas yang dicampur dengan orang Australia gitu ya yang native ya itu 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 namanya reading trackers itu mulai dari level juga tapi paling tinggi level 8 kalau nggak salah oke kemudian untuk meningkatkan reading lagi sekolah biasanya punya reading challenge jadi anak-anak itu dalam waktu berapa bulan biasanya mulai Maret sampai September itu di challenge untuk membaca minimal 14 buku nanti kalau sudah selesai 14 buku dia bisa menggantungkan wish booknya jadi buku yang dia inginkan ingin baca itu dia tulis kemudian digantungkan di pohon di library gitu kemudian nanti di akhir tahun dia akan dapat medali dari council ya atau siapa lupa ya kemudian nude foods ada yang tahu artinya nude foods oke nude itu artinya telanjang foods makanan jadi nude foods itu makanan telanjang apa artinya jadi anak-anak itu kalau sekolah disini harus bawa makanan sendiri jadi ada tiga yang dibawa yang pertama itu fruit mereka harus bawa buah buah apapun jadi nanti di jadwal tadi ada jam berapa itu fruit times jadi ada mereka harus bawa buah kemudian setelah fruit times ada recess recess itu kayak snack snack-snack kecil nah snacknya ini karena dia nude food gak boleh pakai plastik gak boleh pakai bungkus jadi kita harus bawakan container sendiri supaya dia gak buang sampah mengurangi sampah plastik intinya kemudian sama makan siang makan siang juga gak boleh yang berbungkus-bungkus plastik semuanya harus nude oke kemudian bagian dari pembelajaran lagi adalah melibatkan siswa ini saya berikan contoh SRC representation jadi school representation council namanya jadi anak-anak perkelas itu dipilih dua orang untuk menjadi perwakilan kelas yang dia rapat sama yang nanti biasanya sama guru jadi setiap hari Jumat itu kayak mereka dikumpulkan semua SRC perwakilan kelas mungkin kalau kita kayak kita mungkin ketua kelas atau apa istilahnya ya gak tahu tapi bukan ketua kelas juga sih jadi dia represent representatif dari kelas itu untuk menyampaikan aspirasinya kepada pertemuan di hari Jumat itu jadi kalau mereka punya concern dengan teman-temannya atau dengan sekolah dia bisa menyampaikan di situ jadi aspirasi dari anak-anak dari siswa didengar kemudian ditindaklanjuti oleh sekolah salah satu slogan dari SRC itu make the school better kalau gak salah itu ceritanya anak saya tahun lalu nih jadi SRC tahun ini enggak kemudian pelibatan orang tua jadi volunteer-volunteer untuk kelas-kelas anak-anak yang junior itu biasanya orang tua diminta mengisi form nanti di awal tahun itu apakah dia mau jadi volunteer volunteer-nya kegiatannya apa saja yang pertama misalnya membacakan buku jadi orang tua bisa datang di hari tertentu dia tugasnya membacakan buku untuk anak-anaknya atau sekolah kan punya program kantin makan siang di hari kamis orang tua boleh volunteer untuk menjemput makanan untuk dibawa ke kantin sekolah lalu ada juga komite sekolah dan volunteer-volunteer yang lain itu misalnya piknik anak-anak piknik orang tua harus mendampingi juga jadi satu kelas itu biasanya ada dua orang tua yang diminta ikut mendampingi ketika ada piknik oke ini beberapa gambar supaya Anda bisa membayangkan ya jadi di sekolah itu ada kebun di kebunnya itu tanamannya meskipun kebunnya enggak besar ya itu lengkap jadi mulai dari buah-buahan sayur-sayuran herbal daun-daun herbal kacang-kacangan itu semuanya ditanam di situ kemudian ada kandang ayamnya juga nah ini contohnya dan mereka berkebun jadi nanam nanam kentang nanam per nanti ini pernya dipanen waktu panen mereka diminta panen ke kebun ngambil per lalu dimasak bersama di sekolah masak sendiri-sendiri dikasih alatnya mereka masak ini contohnya kemudian yang kentang itu juga jadi mereka suruh ke kebun panen kentang dapet kentang lalu disuruh masak kentangnya itu di sekolahan jadi di sekolahan ada disediakan beberapa alat untuk memasak kemudian ini ya mereka memelihara ayamnya itu juga dibagi jadi anak-anak misalnya ngasih makan ayam kemudian ngurus yang tanamannya itu nyiramin nanti kalau pas musim liburan liburannya kan setiap term itu liburannya dua minggu gak ada anak sekolah biasanya orang tua yang volunteer siapa yang mau tugas ngurus ayam sama nyiram tanaman selama liburan kayak gitu kemudian praktek-praktek ya banyak praktek pembelajarannya jadi misalnya tentang sain itu ya mengundang ahli sain misalnya ini latihan menyalakan listrik ya semua anak diminta pegang satu-satu kemudian mereka latihan kemudian ini ada program sulap ini kadang-kadang aja dia datang kayak kemudian anak-anak diminta untuk bisa praktek kadang-kadang kayak gini kadang-kadang bikin produk yang bisa dipapulang gitu oke Chris Kinglingle Day itu karena disini banyak yang merayakan natal jadi perayaan-perayaan yang dirayakan nasional itu antara lain natal kemudian apa yang easter gitu ya yang biasa kemudian kalau yang non itu diwali India itu dirayakan kalau yang China lunar year China juga dirayakan kayak tahun baru China kalau muslim belum tapi mereka recognize misalnya ini bulan Ramadhan mereka tahu ini Ramadhan kemudian anak-anak muslim puasa itu guru-guru sini juga sudah sudah biasa ini anak-anak yang muslim puasa di bulan Ramadhan mereka gak akan makan siang ya gitu sudah sudah cukup memahami perbedaan budaya itu nah ini Chris Kinglingle ini terkait dengan natal nah pada Chris Kinglingle ini anak-anak boleh menuliskan wish-nya jadi mereka ingin dapat hadiah apa gitu tapi biasanya sama gurunya dikasih harga maksimal anak-anak menuliskan di kertas kemudian di kocok itu nah nanti siapa dapat wish-nya siapa nah itu kemudian membelikan hadiah itu kemudian ditaruh di bawah pohon natal nanti pada hari terakhir sekolah mereka akan buka bersama-sama jadi misalnya siapa anak saya misalnya pengen apa nanti dia akan buka hadiahnya disini wah itu senang sekali mereka nunggu-nunggu ya Chris Kinglingle Day ya kemudian Harmony Day dan Anti Bullying Day pada hari Harmony Day ini anak-anak diminta memakai pakaian dari nasionalnya masing-masing gitu ya pakaian dari daerahnya masing-masing ini kelas masih AL sih waktu itu dari Timur Tengah kemudian dari Vietnam dari Jerman dia dari Columbia kemudian dari China macam-macam ya Vietnam banyak kemudian ada Sports Day Sports Day itu setiap tahun sekali dilaksanakan jadi anak-anak dibagi menjadi beberapa tim ada tim yellow tim kuning tim biru tim merah tim hijau nah masing-masing tim ini mereka dibikin satu kelompok gitu untuk perlombaan-perlombaan apa ya perlombaan bersama jadi satu kelompok itu terdiri dari mulai dari kelas 1 sampai kelas 7 nanti kelompok lain begitu juga nah nanti perlombaannya berdasarkan kelas misalnya lomba lari sprint untuk junior nanti yang dari berbagai tim ini yang kelas 1, 2, 3 lomba lari wah itu luar biasa itu orang tua-orang tua diundang juga untuk menyaksikan anak-anak mereka bertanding jadi sehari penuh itu kegiatannya cuma olahraga lalu anak-anak bisa order pizza di hari itu kemudian orang tua bisa beli kopi gitu ya dan sambil chatting dengan orang tua yang lain kemudian ada reconciliation week ini mengenang sorry reconciliation week itu mengenang bagaimana orang-orang aborigin apa namanya bisa bisa menerima dan saling menerima dengan orang kulit putih mereka berrekonsiliasi istilahnya nanti ada reconciliation parknya juga ada taman yang untuk memperingati rekonsiliasi itu oke masih kegiatan banyak perayaan-perayaan di sini misalnya ini bu karakter D itu hari di mana murid-murid itu diminta memilih karakter buku yang dia sukai lalu dia ke sekolah dengan memakai kostum karakter itu gitu ini macam-macam ada yang cat ya gurunya ini dia cat on the boots atau apa kemudian ada yang jadi red riding hood macam-macam ada spiderman gitu ini yang di depan gak pilih karakter dia ya gitu jadi dia memilih karakter dari buku yang dia sukai kemudian ke sekolah dengan memakai kostum itu lalu ekskursion setiap tahun itu pasti ada ekskursion macam-macam ya setiap term bukan setiap tahun setiap term itu ada ekskursion bisa ke pantai bisa ke kalau ini pas ke urbray urbray sekolah pertanian SMA pertanian kemudian nanti ada camping juga untuk kelas yang atas banyak kegiatan yang keluarnya juga kemudian ini sedikit gambaran apa yang mereka lakukan yang anak-anak lakukan di perpustakaan baca buku seperti itu ada yang tangkura ada yang tiduran pokoknya menyenangkan performance day ini di akhir tahun biasanya anak-anak diminta untuk tampil gitu macam-macam ada yang drama ada yang dancing ada yang main musik gitu clean up day kayak zaman saya SD dulu kayaknya ini jadi anak-anak yang besar yang senior itu bawa plastik besar kemudian dia jalan ke arah mana sambil mengutin sampah gitu membersihkan membersihkan sampah ini dia yang dibersihkan di daerah ini taman dekat sekolahan jadi jalan dari sekolahan ke taman itu untuk ngambilin sampah kemudian anak-anak juga diajak untuk visit ke berbagai tempat tadi bagian dari ekskursi juga ini yang di visit ini NASA jadi mereka pakai seragamnya bajunya NASA lalu bisa ikut ini nggak saya tampilkan fotonya ada yang dia masuk ke Mars gitu mission to Mars namanya jadi mereka pakai dia pakai helm kayak astronot gitu masuk nanti yang jadi marinir dia di luar bisa monitor para astronot yang ada di dalam sangat menyenangkan alright kemudian core values-nya apakah sekolah ini punya core values ya core values-nya yang di sebelah kanan ada respect caring honesty dan courage ini semua anak diminta untuk mendeskripsikan dirinya di dalam spektrum values itu kira-kira dalam respect aku itu apa yang aku lakukan untuk respect mereka mendeskripsikannya dalam bentuk gambar dan itu diaplikasikan di sekolahan kemudian caring aku ini caring-nya itu seperti apa kemudian honesty kejujuran courage keberanian dia mendeskripsikan keberaniannya itu apa oke lalu ada tiga stop think and do ini terkait dengan emotional management ya kalau seseorang anak-anak itu mengalami semacam masalah emosi atau memarah atau apa maka ada tiga hal ini yang dia ditanamkan di sekolah yang pertama stop ketika kamu marah berhenti dulu jangan langsung ngamuk stop berhenti dulu tanyakan kepada dirimu what's the problem masalahnya itu sebenarnya apa kemudian setelah itu think pikirkan apa pikirkan kira-kira oh kalau masalahku seperti ini aku harus bagaimana apa yang harus aku lakukan nah setelah berpikirkan baik dan buruk menimbang-nimbang apa yang harus dilakukan gitu ya option-option kira-kira pilihan-pilihan apa yang bisa dilakukan dan konsekuensinya kalau aku marah maka gini kalau aku memukul meja misalnya konsekuensinya apa lalu yang terakhir do oke setelah kamu memikirkan mempertimbangkan lakukan apa yang kira-kira paling bagus pilihan option yang the best the best option yang menurut kamu itu paling bagus jadi anak-anak dilatih kemandiriannya sejak dindi bahkan mengenali emosinya sendiri gitu ya ketika aku sangat marah itu bagaimana jadi gak langsung tantrum dan sebagainya ini diajarkan dari awal ketika anak-anak masuk sekolah masuk hari pertama itu diajarkan dan terus-menerus diingatkan oke ini titipan dari Pak Tolhah bagaimana pembelajaran agama untuk anak jadi di sekolah itu tidak ada mata pelajaran agama sama sekali karena sini negara sekuler kalau kamu boleh beragama tapi di sekolah tidak difasilitasi pembelajaran agama bagaimana anak-anak belajar agama jadi biasanya kalau pengalaman kami kami dari komunitas Indonesia dan komunitas muslim itu anak-anak belajar melalui komunitas muslim itu misalnya Indonesia kita punya KIA kajian Islam Adelaide nah itu kita berkumpul tiap weekend biasanya anak-anak kita belajar agama dari situ termasuk orang tuanya juga ada pengajian ada yasinan ada tahlilan lah gitu kemudian bagaimana lagi ya melalui orang tua jadi kalau orang tuanya ingin anaknya belajar agama ya mereka yang harus mengajarkan sendiri di rumah kemudian lagi kadang-kadang anak-anak juga diikutkan di madrasah madrasah virtual kayak misalnya anak saya itu saya ikutkan madin madrasah virtual madin fatayat Eropa setiap hari minggu sore disini sore disana pagi itu ngaji ngaji fikir ngaji apa kemudian ada yang ngaji virtual yang ngaji abata abata itu juga ada juga selain madin itu ada beberapa komunitas di Indonesia yang mereka menyediakan pembelajaran via zoom jadi anak-anak bisa ikut program itu misalnya kita ada kerja sama dengan Yayasan Rosatul Ambiak di Banjarmasin nah itu anak-anak belajar zoom dengan model ngaji tilawati itu senang sekali mereka begitu itu pembelajaran agamanya oke kemudian di masjid masjid Siti juga ada juga biasanya hari weekend hari Sabtu minggu itu ada pembelajaran kayak ngaji gitu kayak TPA oke ini secondary school SMP itu durasinya 4 tahun dari year 7 atau year 8 sampai year 10 jadi anak disini SD itu dia bisa exit apa ya bisa minta lulus di kelas 6 atau kelas 7 tapi itu sebelumnya mulai tahun depan itu semua kelas 6 harus lulus dari SD kemudian pindah ke high school tapi tahun lalu masih year 7 itu masih di SD nah nanti semua lulusan dari primary school dari SD itu pasti diterima di high school di areanya jadi tidak ada alasan high school untuk menolak ini anak ini misalnya kurang bagus gitu ya akademiknya kurang bagus kemudian SMP tidak menerima tidak jadi semua kalau misalnya kita tinggal di area situ di SD area situ kemudian di area situ ada SMP semua lulusan dari SD ini pasti akan diterima di high school itu bagaimana sistem pembelajarannya tahun pertama dan tahun kedua semua siswa itu mengambil general course jadi mata pelajarannya sama baru kemudian tahun selanjutnya di tahun ketiga atau bisa mulai tahun kedua itu mereka boleh memilih subjek tertentu misalnya saya suka bahasa Inggris boleh memilih fokusnya concernnya itu di bahasa Inggris jurusan kayak penjurusan bahasa Inggris kemudian bisa matematika sain lingkungan linguis yang lain lote kemudian bisa ICT teknologi creative arts dan lain sebagainya jadi itu bisa dimulai di year 2 atau year 3 SMP atau year 8 atau year 9 oke ini senior secondary atau SMA senior secondary hanya 2 tahun dari year 11 sampai year 12 kelas 11 dan kelas 12 di sini sekolah menawarkan mata pelajaran mata pelajaran untuk mempersiapkan siswa apakah dia akan memilih dunia kerja atau dia akan memilih ke akademik itu dimulai dari sini kalau dia mau ke jinjang kerja itu nanti dia bisa mengambil FED vocational education and training nah lulusan dari year 12 atau usia 17 tahun itu dia dapat senior secondary certificate of education oke ada sertifikatnya lulus lulus primary belum ada sertifikat gak ada ijazah hanya laporan saja yang itu nanti dipakai untuk mendaftar ke high school oke pendidikan vokasi dan training ini disediakan mulai jenjang secondary SMP dan senior secondary dan SMA pembelajarannya bagaimana itu bisa dimulai dilaksanakan di sekolah kemudian di TEF training and further education kemudian bisa melalui RTO register training organizations bisa local employers jadi misalnya ada bisnis-bisnis lokal gitu kayak magang nah itu dicatat juga itu bagian dari FET jadi magang magang kerja tercatat juga nanti dia lulusan lulusannya itu bisa mendapat sertifikat satu dan atau sertifikat dua tadi di diagram itu ada beberapa sertifikat itu oke kemudian paket latihan yang disediakan oleh register RTO itu yang register training organization itu mencakup beberapa kualifikasi ada sertifikat satu dua tiga empat kalau disini mungkin kayak diploma D1 D2 D3 D4 tapi disana istilahnya certificate lalu disana ada istilah sendiri namanya diploma dan diploma lanjut nah yang lulusan diploma ini sama sertifikat empat itu bisa melanjutkan ke bachelor ke S1 istilahnya atau dia mau lanjut ke langsung kerja itu lulusan diploma bisa bisa juga lanjut ke bachelor nah graduate certificate sorry maaf ya anak-anak baru datang oke oke saya lanjut ini anak-anak baru pulang sekolah jadi maaf kalau ada big sound yang menarik di belakang saya nanti oke kemudian graduate certificate dan graduate diploma itu juga ditawarkan melalui vet jadi ketika S1 misalnya mau kejuruan S1 kejuruan itu bisa mengambil graduate certificate atau graduate diploma nah dengan mengambil graduate certificate dan diploma ini dia bisa memilih lagi apakah lulus S1 itu dia mau kerja atau mau lanjut ke master degree ke S2 nah kemudian ini ya higher education vet tadi sebenarnya sudah dikategorikan di higher education tapi ini saya bedakan sedikit nah higher education atau pendidikan tinggi itu dibagi menjadi tiga undergraduate atau S1 kemudian master S2 dan S3 menariknya undergraduate itu dibagi macam-macam lagi jadi ada diploma diploma associate degree associate degree ini biasanya yang dia punya fokus ke masalah akademik dan research yang bagus nanti dia masuk ke associate degree kemudian honors ini juga yang punya portfolio research yang bagus ya kemudian master untuk S2 S2 disini ada peer research dan coursework dan extended yang research ini dia S2 menulis harus menulis tesis tapi yang coursework itu dia gak harus menulis tesis jadi S2 hanya course aja ya apa namanya ambil mata kuliah gitu nah doctoral degree itu ada yang by research dia harus menulis disertasi ada yang dokter profesional itu tidak harus karena biasanya dia profesional yang ingin mendapatkan gelar dokter oke saya kira itu lesson learnnya apa ya sistem pendidikan disini saya kira mengajuk pada standar dan sistem pendidikan modern ada standarisasi yang jelas asesmennya juga dilaksanakan meskipun tidak seperti di Indonesia asesmennya lebih santai kemudian pembelajarannya sangat menyenangkan melibatkan berbagai elemen dalam masyarakat orang tua anak-anak mereka semua diberikan hak dan kesempatan dan diwadahi untuk menyalurkan aspirasinya untuk pengembangan sekolah kemudian apresiasi pada kelebihan dan fokus individu jadi tadi saya sedikit singgung di kelas itu kan campur ya ada kelas 2 sama kelas 3 dijadikan 1 tetapi pembelajarannya itu sangat individual jadi misalnya anak saya misalnya kemampuan matematikanya masih kurang gitu dia akan mengikuti kemampuannya itu jadi gak harus klasikal ada yang sifatnya klasikal ada yang dia mengikuti kelebihan masing-masing dan kekurangan masing-masing oke sekolah sistem pendidikan sejak dari SMP itu sudah menyiapkan lulusan pada dunia kerja atau akademis mereka boleh memilih apakah mau kerja atau mau melanjutkan ke jenjang akademis itu sejak SMP kemudian nilai-nilai kemandirian menghargai orang lain kejujuran berdisiplinan tertib kesehatan secara fisik dan emosional sangat diperhatikan jadi kalau anak-anak misalnya anak-anak pas risis pas sitrahat itu hanya duduk itu gurunya udah ribut bilang sama orang tua ini anak ibu kok gak mau main-main karena pengennya itu anak-anak itu usia anak-anak itu lari-lari ke sana jembalitan apa kayak gitu disini begitu jadi kesehatan fisik sangat diperhatikan kemudian bagaimana menjaga lingkungan membuang sampah menghindari sampah plastik dan sebagainya itu sangat ditekankan saya kira itu can you spot Pak Tolhah ini foto Pak Tolhah ketika di Kanada kelihatan sangat bahagia beliau ya saya kira itu sharing saya silahkan jika ada pertanyaan dan diskusi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Siti Nurhidayah teman-teman sebagaimana teman-teman dengarkan tadi presentasi dari Siti Nurhidayah saya saya pikir cukup menarik melengkapi khasan pelajaran dan pengetahuan kita tentang sistem pendidikan di Australia tadi sempat terlontar misalnya di Australia tidak ada PR wah ini ini berita mengembirakan terutama untuk siswa-siswa Indonesia yang yang biasanya sangat ya identik dengan PR kemudian ada lagi istilah mungkin yang yang menurut saya cukup spesifik misalnya ada kelas kelas mainstream kalau tidak salah ya jadi dipergabung dengan siswa lokal dan juga ada tadi core value misalnya nilai-nilai yang cukup dianggap fundamental bagi terutama anak-anak usia pendidikan dasar kemudian ada reading record bagian dari pembiasaan dan juga pendisiplinan untuk membaca kemudian tidak ada mata pelajaran agama sehingga pendidikan agama diserahkan kepada keluarga dan juga masyarakat dan yang menarik juga struktur pendidikan durasi terutama kalau kemarin kalau misalnya Indonesia dan Jepang hampir mirip ada 633 misalnya 6 tahun jenjang SD kemudian lanjut SMP SLTA menengah misalnya 3 tahun 3 tahun sementara kalau di Australia 742 7 tahun kemudian 4 tahun 2 tahun dan lanjut ke pendidikan tinggi silahkan teman-teman ada pertanyaan jika ada pertanyaan sambil kita misalnya cek di di kolom chat ada beberapa pertanyaan Bu Nehi ada yang ingin menyampaikan secara langsung saya Pak oke silahkan Mbak Maria sambil Bu Nehi mencermati yang ada di kolom chat baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pak dan Ibu dan teman-teman semua terima kasih Pak sudah mau mengizinkan Maria terlebih dahulu dan terlebih dahulu Maria juga berterima kasih kepada Ibu Hidayah Siti Nur Hidayah begitu ya Bu ya sudah memaparkan banyak hal kepada kami tentang pendidikan di Australia Maria pengen apa ya dapat sebuah saran sebenarnya si Bu tentang PG PAUT yang sudah ada di Indonesia begitu Bu tadi kan kalau Ibu banyak sekali berpendapat karena anak Ibu juga sekolah kebetulan di sana begitu ya Bu ya nah sepengetahuan Ibu terhadap PG PAUT yang sudah berjalan di Indonesia lalu kemudian diintegrasikan dengan sistem pendidikan di Australia menurut Ibu seperti apa ya Bu ya melihat karena dari cerita Ibu yang saya amati jenjang SD di sana dengan PG PAUT apa ya kurang lebihnya hampir sama begitu Bu bahwasannya tidak ada PR lalu kegiatannya bermain begitu kan Bu dan dibebaskan untuk aktif begitu ya Bu ya namun akan terasa lebih apa ya Bu ibaratnya enggak gitu aja gini aja deh Bu saya kebetulan nanti akan apa ya mengisi talk show lagi nah bertemu dengan kepala pro di PG PAUT nanti Bu di Indonesia begitu mungkin saya nanti akan sampaikan kepada beliau juga terhadap saran yang sudah Ibu sampaikan begitu ya Bu terima kasih Bu oke terima kasih selamat ya langsung ditanggap inggi ya PG PAUT maksudnya pendidikan guru PAUT ya ya anak usia dini itu Bu pendidikan anak usia dini siap oke untuk PAUT jadi yang ter struktur maksudnya yang ada schoolingnya itu sekolahnya itu yang dilaksanakan oleh pemerintah itu mulainya dari Gindi dari TK PAUT yang sebelum TK itu dilaksanakan biasanya oleh private tapi ya dengan izin dari pemerintah misalnya ada yang pre-school itu tidak masuk setiap hari gitu ya jadi ada yang masuk seminggu dua kali atau seminggu tiga kali semacam itu kalau sistem pembelajarannya saya kurang begitu tahu karena anak saya ketika masuk sudah SD gitu jadi saya kurang begitu tahu tentang sistem belajarnya seperti apa tetapi setahu saya itu tidak masuk setiap hari lah mungkin nanti Pak Tolhai yang dulu putranya TK di sini mungkin ya Pak mungkin nanti bisa menceritakan tentang sistem pendidikannya seperti apa tetapi yang saya garis bawahi adalah di sini penjenjangan itu berdasarkan usia jenjang sekolah itu berdasarkan usia jadi kalau anak saya usia enam tahun maka dia maka dia maksudnya reception dan year one nanti kalau tujuh tahun dia sudah year one kelas satu dan seterusnya jadi jenjang itu berdasarkan usia bukan berdasarkan ini sangat pintar sekali lalu dia bisa enam tahun bisa kelas satu gitu itu ya oke sedikit ini yang di chat nanti kasihan yang di chat enggak 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 di jawab itu guru-guru dananya bukan dari guru jadi dia kayak kalau kita kardo silang itulah kardo silang jadi dari orang tua murid sendiri anak-anak biasanya dia menuliskan wish-nya aku pengen hadiah ini tetapi guru sudah memplot bolehnya menuliskan hadiah yang harganya misalnya maksimal 10 dolar anak-anak maka menuliskan disitu nah nanti misalnya ini kan dikocok anak saya dapat wish-nya si Maria misalnya wish-nya Maria apa nah nanti saya anak saya membelikan wish-nya Maria dibungkus kemudian ditaruh di bawah pohon natal itu jadi begitu guru tidak mengeluarkan dana biasanya tapi biasanya di akhir tahun guru akan memberikan pack-pack kecil kayak hadiah kecil-kecil gitu untuk muridnya itu dari dana guru sendiri biasanya isinya coklat permen atau hadiah kecil-kecil itu kemudian sistem pembelajaran apakah semua sekolah atau sekolah tertentu sebagian besar sekolah kayak kalau ekskursion itu pasti ada cuma ekskursion yang mau kemana nah itu yang menentukan sekolahnya biasanya sekolah itu punya kurikulumnya itu punya tema tertentu misalnya tema pertama itu tentang wild life tentang hewan-hewan hewan-hewan liar nah maka nanti ekskursionnya akan diarahkan ke yang terkait dengan itu semacam itu atau dan bacaan-bacaannya juga akan diarahkan tentang hewan-hewan liar itu semuanya semacam itu kayak book characters itu kayaknya hampir semua sekolah ada yang di wilayah adult ya saya nggak tahu kalau di state lain misalnya kayak di Melbourne atau di Canberra kurang tahu kemudian sebatannya practice kurikulum sedikit berbeda kurikulum nasional kalau yang sekolah public anak saya di public school kurikulumnya sepertinya sama untuk public school tapi untuk yang private school mereka mungkin punya kurikulum yang lain kayak misalnya Montessori itu mereka kurikulumnya berbeda kalau yang public school seperti tadi yang saya contohkan itu public school Montessori mereka punya kurikulum sendiri kemudian kayak misalnya yang private school yang lain misalnya grammar school mereka punya sistem sendiri yang mungkin agak berbeda begitu kedisiplinan peraturan yang lain jika ada sangsi sangsi-sangsinya seperti apa kalau kedisiplinan yang serius saya belum pernah mendengar di sekolah anak-anak alhamdulillah bagus misalnya pengaruh dari game ada beberapa anak yang dia suka nonton game kemudian dia terpengaruh game lalu di sekolah misalnya mengucapkan kata-kata kasar atau dia melakukan sesuatu yang menurut gurunya ini ini kok tidak appropriate untuk anak usia itu maka guru biasanya akan bertanya ke anak itu kenapa kamu melakukan itu kamu tahu dari mana anak akan menceritakan mau saya melihat game ini maka orang tua akan membuat guru kemudian akan membuat note di sisau namanya di grup orang tua itu dia akan menjelaskan tadi beberapa anak memainkan game seperti ini yang tidak appropriate dan sebagainya katanya gamenya namanya ini tolong orang tua cek gadget anak-anaknya dan ajak diskusi ajak diskusi anak anda mengenai game yang dia mainkan itu jadi awarenessnya itu dibangun supaya orang tua ada komunikasi dengan anak anaknya itu yang dilihat game apa kemudian yang kenapa dia melakukan itu dan sebagainya anak dia ajak diskusi mengenai itu begitu sangsi sangsi yang lain saya kira tidak begitu ya yang pengalaman saya selama setahun ini gak ada yang misalnya dihukum sampai apa gitu gak ada gak ada seperti itu soalnya anak-anak SJ kan ya masih semuanya manut-manut gitu gak tahu kalau yang SMP SMA mungkin sudah mulai rebellious makanya di kelas 2 kayak kelas 2 kelas 3 SMP kan mereka dikasih pilihan misalnya aku suka cocok tanam maka mereka fokus cocok tanam maka tidak ada alasan lagi untuk malah sekolah aku gak selalu itu pilihanmu sendiri kan gak ada alasan mereka untuk nakal om itu pilihanmu sendiri kan ya sudah kalau dia saya kira itu apalagi ya cepat saja yang Jet apakah mudah mencari diaspora banyak sekali diaspora orang Indonesia disini banyak sekali makanan juga banyak sekali bahkan kalau mau masak sendiri apalagi ya kita bisa masak makanan Indonesia di Adolet itu ada warung Indonesia namanya pondok daun yang restoran kemudian ada bakulan bakulan itu toko grocery Indonesia jadi kamu mau cari micin disitu ada mau cari ikan asin gereh gereh itu ada itu oke tidak ada tugas semuanya naik kelas kemudian jadi itulah ogor sekolah untuk menentukan kompetensi apa jadi sebenarnya pembelajarannya itu lebih diarahkan kepada kemandirian anak jadi misalnya anak diberi tugas maka kamu dari tugas itu kemudian membuat proyek sendiri kemandirian itu yang sebenarnya mau di asah gitu ya bukan standar bahwa misalnya lulus SD itu KKM-nya harus berapa di bawah KKM dia harus bagaimana tidak tidak seperti itu asesmen yang tadi naplan isinya hanya reading kemudian writing kemudian grammar ya grammar sama matematika saja naplan itu hanya untuk mengecek kemampuan reading anak-anak di SD ini itu seperti apa apakah rata-rata seperti apa oh kalau dia masih di bawah standar nasional maka harus ditingkatkan gitu saja itu tidak menunjukkan bahwa kamu gagal kemudian sekolahmu gagal enggak enggak seperti itu kompetensinya bagaimana menentukan kompetensi kompetensi itu akan terbentuk dari sistem pembelajarannya jadi ketika misalnya anak-anak mandiri dikasih proyek misalnya kayak tahun kemarin anak saya yang year 6 itu dikasih proyek tentang heating tentang pemanasan panas bagaimana panas itu terbentuk kemudian bagaimana panas itu kok bisa digunakan untuk memasak mereka dikasih tugas itu tentang heating bagaimana pemanasan itu dilakukan sehingga anda memasak itu matang maka anak-anak dibikin kelompok suruh berpikir bagaimana caranya lalu mereka disuruh membuat proyek dikasih waktu sekitar seminggu mereka mendesain sendiri kayak bikin aluminium foil atau apa kemudian nanti ditest bareng di depan kasih kembang di atasnya mana yang matang lalu dijelaskan tentang proses kemanasan kayak gitu jadi lebih model pembelajarannya contohnya seperti itu apa setiap pembelajaran siswa di sana peran orang tua mengikuti kegiatan siswa tidak jadi saya merasa saya merasa ketika anak sekolah di sini saya tidak tahu anak saya belajar apa kalau ditanya gimana sekolah oh good ada APR kamu paham paham oke sudah jadi anak saya sampai mana tidak tahu nanti kalau ada tahunan itu kan ada interview ya interview parents dan teacher saya datang ke sekolah ngobrol sama guru gitu baru guru menjelaskan ini gak ada concern tentang anak ibu semuanya baiklah ditunjukkan ini loh writingnya ini readingnya ini sudah baik yang perlu ditingkatkan ini ini udah gitu aja jadi terus saya harus bagaimana di rumah nothing gak harus apa-apa bu apakah anak saya perlu ditambah PR gak perlu di sekolah sudah sekolah dari pagi sampai sore ngapain capek nanti dia gak akan tingkatkan pembacanya aja gitu aja masik ya oke mau ada pertanyaan lagi atau saya lanjut chat aja pak mungkin sambil ada beberapa teman yang sudah resen mungkin itu ada resen Ami silahkan Pak Ami sambil diselang-seling nanti ya sekali ada chat ada terima kasih Fatohan sama Bu Indah Alhamdulillah menarik sekali apa namanya pembahasan tentang pendidikan di Australia saya penasaran dan ingin bertanya juga kan di Indonesia kalau pembelajaran di Australia itu kan sesuai umur tingkatannya kalau sekolah sedangkan jika ada anak dari Indonesia dia SMP-nya sekolah akselerasi kemudian dia berpindah ke Australia nah itu dia apa namanya turun sekolahnya lagi apa langsung mengikuti jenjang SMA karena kan kalau di Australia sistemnya mengikuti umur berarti kan yang akselerasi itu belum cukup umur untuk masuk ke SMA begitu nah kemudian menarik juga tadi Ibu menyinggung tentang puasa di sana itu masih tetap masuk gitu sekolahnya nah itu kira-kira kalau di Australia kan dibagi empat apa tadi Ibu bilang katanya nah jadi dalam setahun itu ada empat ya empat mesin jadi ya gitu nah kalau seumpama kita puasa Ibu puasa di sana terus habis itu berarti selama satu bulan itu anak-anak masuk full dan ketika lebaran itu juga ada liburnya apa sebelum lebaran beberapa hari itu ada libur kayak Indonesia gitu gak Bu terima kasih udah ya terima kasih ya yang pertama untuk anak akselerasi kalau sampai SMP saya gak tahu saya belum anak saya masih SD soalnya jadi kurang tahu tapi itu bisa didiskusikan dengan sekolahan saya ingat waktu anak saya masuk SD yang kelas yang usia 6 tahun itu kan dia dulu di Indonesia SD-nya masuk 6 tahun kemudian ketika pindah sini kan 7 tahun dia harusnya sudah kelas 2 nah ketika baru masuk itu kan kita interview ya sudah didiskusikan dengan calon gurunya disana terus dia bertanya ini anak Anda usia berapa 7 kelas berapa kalau di Indonesia sudah kelas 2 saya bilang aduh semoga anaknya gak apa-apa ya emang kenapa Miss karena kalau 7 tahun disini ini baru kelas 1 semoga anakmu gak apa-apa ya kalau dia masuknya di kelas 1 lagi jadi disampaikan begitu oh ya aku bilang oh ya nanti saya sampaikan ke anaknya akhirnya ya anak saya yang dulu sudah kelas 2 ketika disini ada satu lagi turun kelas gak tahu kalau yang karena ini public school soalnya ya sekolah sekolah pemerintah di negeri lah istilahnya semacam itu mungkin Mbak Tullah punya pengalaman yang lain oh sama kalau di kalau di Finland itu gak bisa ditawar jadi berdasarkan usia kalau akselerasi ya begitu itu pengalaman saya jadi dia udah kelas 2 harusnya tapi pas disini balik kelas 1 lagi semoga gak apa-apa ya ya Alhamdulillah anak saya gak apa-apa kemudian untuk puasa tidak ada karena sini kan tidak tidak mengakui agama ya kalau kamu mau puasa ya puasa saja sekolahnya ya sekolah saja biasa masuk seperti biasa biasanya karena di sekolah tempat anak saya itu kan banyak muslim dan banyak muslim mereka tahu bahwa ini musimnya anak-anak puasa mereka akan sampaikan di kelas di hari pertama puasa itu yang tahun lalu gurunya tuh katanya bilang gini kata anak saya gurunya tuh bilang ini Ramadan teman anda yang muslim berpuasa artinya mereka tidak makan dan tidak minum kenapa karena untuk menghormati orang yang tidak bisa makan orang yang tidak bisa tidak bisa membeli makanan luar biasa saya wow luar biasa gurumu kok dia bisa untuk menghormati the poor people katanya gitu orang-orang miskin luar biasa ya ya tetap sekolah seperti biasa aktivitas biasa saya karena tahun pertama tuh saya pernah saya bilang sama gurunya bu anak saya puasa nanti kalau pas jam istirahat yang anak-anak lari di luar boleh gak anak saya stay di dalam aja biar gak panas maksudku kata gurunya gimana no waktu istirahat semua murid harus di luar kelas tidak boleh ada yang di dalam kelas kalau misalnya anak ibu gak mau lari-larian ya silahkan saya duduk di bawah apa yang ada shade-nya gitu boleh tapi tidak boleh di dalam kelas misalnya dia mau menggambar atau apa selain lari-lari silahkan tapi tidak di dalam kelas jadi terbiasa olahraga ya biasa mungkin dia diberi keringanan gitu aja kalau harus lari di keliling lapangan dia gak harus lari gitu aja lebaran gak ada libur ya tetap masuk seperti biasa kalau kita mau sholat izin aja ya izin orang kerja ya tetap kerja biasa aja begitu karena masih minoritas ya mungkin nanti kalau sudah semakin banyak orang muslim mungkin akan di acknowledge hari rayanya oke itu kembali ke ruang chat ada Fatul Amri apakah pernegara bagian apakah berbeda kegiatan KBM-nya atau selara semua kayaknya berbeda sistemnya mungkin berbeda tetapi secara umum pengukuran assessmentnya sama melalui naplan itu tadi oke kalau pelaksanaan detail hariannya mungkin tidak sama ya bulan ramadhan ini sama oke komunitas muslim kalau komunitas muslim sih ya biasa kita ada tarawih di masjid-masjid itu ada tarawih jadi di Adolid itu ada empat masjid yang itu ada tarawihnya ada selat jumatnya disitu juga kalau komunitas muslim Indonesia biasanya mereka kita bikin buka bersama atau tarawih bersama kayak gitu aja jam sekolah dalam sehari sampai kapan jam sekolah sampai jam 3.30 berapa jam itu kayak gitu dari Nurfi apakah pendidikan ekstral ini bersifat wajib bu apakah sebagian duduk di sana kurang mampu menemukan SD sekolah itu wajib hak warga negara dan gratis tidak harus membayar termasuk international student anak saya itu termasuknya gratis hanya membayar material kayak apa ya kayak misalnya dia nanti di sekolah perlu ngeprint perlu pakai komputer perlu ekskursion itu nambah bayaran tetapi biaya biaya SPP-nya gratis kalau tidak gratis itu saya lihat setahun itu bisa 11.000 dolar ya karena orang tuanya penerima beasiswa maka mereka sekolahnya gratis hanya membayar material seperti kayak printing kemudian menggunakan komputer pinjem komputer istilahnya gitu kemudian library gitu-gitu aja itu jadi untuk orang miskin dan mereka untuk orang miskin itu ada kartu apa namanya Pak Tolha jadi dia dikasih ada kartu benefit apa gitu yang dia bisa ditunjukkan ke sekolah nanti kalau misalnya ada tagihan apa dia tunjukkan kartu itu dapat diskon 50% jadi termasuk jadi ada kartu benefit untuk orang-orang yang tidak mampu jadi bayarnya kalau anak saya itu 370 dolar setahun murah ya kalau SDIT di Indonesia kan bayar iuran tahunannya berapa juta sampai 7 juta 10 juta disini kan cuma 300 murah sekali itu pun diberi voucher ya Bu Siti ya saya dulu di Victoria di Melbourne bayar 250 dulu ya mungkin sudah 10 tahun lebih sekarang 300 terus itu pun dikasih voucher bisa ditukar untuk beli buku enggak disini enggak ada voucher enggak ada voucher tapi vouchernya ya voucher-voucher yang untuk belanja aja misalnya voucher untuk beli sepatu itu nanti dapat diskon 50% kayak gitu sepatu biasanya yang di awal tahun ada child care benefit juga oh ya mungkin karena ada child care benefit ada terutama kalau donor kita yang donornya pemerintah Australia itu biasanya untuk day care kita dapat keringanan yang sangat signifikan misalnya dulu saya ingat saya hanya bayar sekitar 30% murah karena child care itu sangat mahal disini makanya kalau misalnya donornya dari Indonesia itu kan kita enggak dapat child care benefit jadi memang sangat rasa teman-teman yang ada orang tua biasanya yang biasiswa dari murah kayak kita kan enggak ada benefit child care biasanya kadang-kadang bawa ibunya yang ngomong karena bayar sendiri sangat mahal seharianya itu bisa berapa berapa dolar lebih dari 70 dolar itu bayar bulanannya bisa melebih jatah biasiswa iya betul silahkan kalau yang PR citizen itu ada benefitnya lalu bagaimana cari satu kelas bisa gabung apakah materinya jadi satu dan berapa banyak murid murid dalam satu kelas kalau yang mainstream itu maksudnya dia sudah totally bahasa Inggris tadi saya sebutkan jadi kalau yang ILC itu masih kelas persiapan yang bahasanya belum begitu bagus itu dia masih belajar kayak belajar bahasa Inggris kalau yang mainstream itu sudah fully bahasa Inggris semua instruksinya sistem pembelajarannya mandiri nah itu berapa jumlah muridnya itu sekitar 30-an orang materinya tidak disamakan jadi biasanya dalam satu kelas itu ada dua guru gitu ya jadi nanti yang satu menghandle oh kalau yang anak satu guru dia tapi dibikin malah di mejanya itu dibikin dicampur jadi ada satu meja itu kan bulat gitu ya lingkaran gitu itu ada yang kelas tiga kelas dua jadi dijadikan satu sehingga yang kelas tiga ini dia malah bisa menjampingi yang kelas dua gitu tapi materinya berbeda untuk kelas tiga dia punya lembar materi yang untuk kelas tiga yang kelas dua untuk kelas dua sendiri cuma bisa saling mendampingi begitu anak-anak masuk sekolah diusahanya menyesuaikan tingkat kelas dan usia anak bagaimana proses penyerapan pembelajaran yang diterima mengikuti proses penyerapan belajar bahasa Inggris ya untuk anak-anak yang usia kecil yang anak saya yang lebih kecil yang datang usia tujuh tahun itu dia malah belajar bahasa Inggrisnya lebih cepat daripada anak saya yang besar yang usianya sudah sebelas tahun ketika berangkat kenapa karena anak kecil itu kan suka niruin ya mereka suka niru bahkan bahasa Inggrisnya lebih bagus saya lihat yang kecil itu karena aksennya itu bisa mirip gitu loh malah iso le banget dibanding dengan kalau kita orang besar kan ada cultural barrier ya kadang malu mau bilang about yang pakai buka mulut kan malu jadi gak ngomong sambil di mood gitu kan saya kalau yang kecil dia gak ada oh gak ada masalah gak ada barrier apapun jadi ngomong jadi lebih cepat proses pembelajarannya kita terlanjur medok kenapa terlanjur medok kalau kita kan Inggrisnya Inggris juga oke ada lagi beberapa poin yang bisa kita lihat di kecuali mungkin ada ada pertanyaan tentang zona sudah disampaikan oleh bu sudah disampaikan oleh bu Siti bahwa sekolah terdekat itu bagian dari implementasi donasi masuk sekolah terdekat dan anak di zona itu dia harus diterima oleh sekolah itu jadi sekolah itu harus terkewajiban menerima anak di zona itu regardless misalnya meskipun dia under performance misalnya ya gak pintar banget itu tetap harus diterima oke ada yang belum saya jawab misalnya tiga hari seminggu kalau disana tidak masuk setiap hari enggak kalau SD masuk setiap hari yang enggak setiap hari itu yang TK yang di bawah SD yang TK atau JL Care itu tergantung kemampuan dana orang-orangnya mata pelajaran agama tidak ada di sekolah tidak ada sekolah sama sekali tidak ada mata pelajaran agama hari-hari besar agama ya paling dikenalkan saja anak-anak itu dikenalkan untuk hari besar agama agama yang disana karena muslim mereka akan mengenalkan sendiri misalnya anak saya muslim dia akan mengenalkan selebrasi di agamanya itu apa saja misalnya id kemudian apalagi mereka diminta menceritakan ke temannya gitu saja tapi proses pembelajaran semuanya enggak ada hubungannya dengan agama berarti di tidak ada sekolah muslim sekolah muslim ada private private school jadi kalau misalnya kita ingin anak kita belajar di sekolah islam itu ada di bawah apa asosiasi muslim Australia di Victoria ada minaret itu salah satu sekolah muslim jadi pilihan untuk orang-orang yang yang pengen aspek agamanya maksimal tapi konskansinya di sini namanya ikra nikro yang sekolah islam ada sekolah kristen juga banyak sekolah katolik itu banyak tapi kalau di publik di sekolah negeri enggak ada pelajaran agama pondok pesantren juga ada di beberapa tempat ada islamic boarding schoolnya tapi biasanya kebanyakan orang-orang Middle East yang siswanya kalau orang-orang Asia Indonesia itu biasanya lebih memilih menyekolahkan anaknya ke public school biayanya terjangkau meskipun ada subsidi juga dari pemerintah yang di private school itu cuma lebih mahal yang menurutku cari gratisan kayak saya saya kalau sekolah enggak dibiayai itu enggak bisa sekolah makanya ya Pak ya kita nih Pak ya orang-orang miskin oke bagaimana pemerintah Australia mengapresisi fasilitasi guru guru itu menjadi tanggung jawab antara Departemen Pendidikan dengan states nya gitu mereka punya forum guru juga kayaknya saya pernah ngobrol dengan yang ikra itu guru-guru di Islamic school itu mereka punya kayak asosiasi guru dan ketika misalnya ada satu konflik konflik guru di ikra itu bahkan mereka mendapat dukungannya itu dari guru-guru Australia mereka punya kayak asosiasi guru juga sama kayak di Indonesia kayaknya gitu ini rasanya oke 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 pembagian daging dan susu apa nih enggak ada daging dan susu sistem saya kira itu untuk menjadi permanent resident prosedurnya rumit ya Bu enggak rumit gampang ya Pak ya kalau kamu sudah misalnya kamu student untuk jadi PR itu tidak begitu rumit ada beberapa cara yang pertama kamu bisa menikah dengan orang Australia itu paling cepat kemudian cara yang lain kamu menjadi skilled worker kamu punya skill yang sangat dibutuhkan oleh pemerintah Australia nah itu kamu bisa apply residency lebih cepat kemudian kamu bisa misalnya sudah postgraduate visa kemudian kamu dapat pekerjaan di situ kemudian mendapat rekomendasi dari tempat kerjamu bahwa kamu ini sangat dibutuhkan untuk bidang pekerjaan di sini bisa menjadi PR banyak teman-teman Indonesia yang jadi permanent resident atau investasi buka bisnis biasanya minimal berapa ratus ribu dolar karena bisa dianggap bisa menyerap tenaga kerja itu dianggap kalau kamu nggak punya uang kamu bisa datang dulu jadi visa worker kayak yang liburan itu backpacker nanti kamu ke sini bekerja tanpa asuransi tapi ini kayak sistem slavery kamu bisa bekerja tanpa asuransi nanti dipotong gajinya tapi lumayan bisa nabung juga satu lagi yang belum di eksplorasi bisa tentang islamofobia jadi oh ya islamofobia jadi kalau secara umum sih orang sini sudah mulai sudah mulai memahami perbedaan budaya dan agama tetapi ya di beberapa tempat kadang-kadang masih dijumbai juga kalau saya pernah waktu itu nunggu bus di pinggir jalan kan itu ada orang yang begini tapi dia naik mobil tapi kalau misalnya kayak di mall di apa itu kita sudah biasa lihat orang berkerudung itu sudah banyak sekali banyak terutama dari berbagai negara ada yang kulit hitam ada yang macam-macam orang berkerudung banyak kemudian waktu habis solat itu kita ke mall itu juga orang tahu ini habis itu dia tahu kalau hari itu hari solat itu tapi secara umum sih tidak begitu Alhamdulillah kalau saya melihat di Adelaide cukup bagus kalau di Sydney kemarin sempat ada penyerangan jadi ada perempuan yang lagi ngopi gitu ya kita pakai kerudung tiba-tiba diserang dipukul itu ada juga termasuk waktu di New Zealand Jumatan ditembak itu Bu Siti belum di sana di New Zealand begitu sampai ditembak semua banyak sekali yang meninggal dunia itu yang di New Zealand tahun 2018 ya kalau nggak salah ya 2018 terjadi kalau di sini yang di daerah sini ya nggak itu tadi saya pernah diacungi jempol tengah itu tadi tapi orang lewat untungnya jadi nggak kalau saya tanya ke beberapa teman-teman pernah nggak mengalami kayak Islamofobia ya ada juga yang mereka waktu itu jalan gitu ya jalan di pantai lalu ada orang lewat itu ngomong wah pokoknya ngomong kasar-kasar kalau kayak gitu terjadi misalnya kita bisa ambil foto dia atau ambil foto mobilnya katakanlah dia melakukan sesuatu kita bisa laporkan ke polisi dan itu sangat membantu bisa diperkarakan sangat membantu pihak security untuk melancang itu bisa dilaporkan dan nanti akan ditindaklanjuti jadi jangan khawatir kalau misalnya Anda mengalami masalah di sini kemudian lapor polisi polisi pasti akan ditindaklanjuti tidak kalau di Indonesia kan nggak tahu ya apakah ada tindaklanjuti atau enggak kalau di sini insya Allah semua ditindaklanjuti bahkan ketika Anda salah parkir parkir cuma rodanya itu di atas garis putih itu nanti pas kamu masuk mobil tiba-tiba ada tagihan berapa ratus dolar sangat tertib dalam menegakkan hukum termasuk teks pajak itu sangat diperhatikan dan orang harus taat karena itu digunakan untuk membangun fasilitas-fasilitas yang kita nikmati juga dan itu yang jadi tantangan sebagian besar dari saudara-saudara kita maksudnya gini beberapa masjid di dulu periode 2008-2010 beberapa masjid itu ditutup karena perilaku parkir para jamaah yang tidak disiplin mereka parkir sembarangan terutama kalau Jumat jadi mereka bahkan melutup akses orang untuk menggunakan jalan sehingga beberapa masjid mengalami dapat teguran dari City Council satu dua kali diketegur tidak mempan juga akhirnya ditutup tidak boleh untuk kegiatan yang sifatnya masif kayak sholat sumat sholat dan sebagainya saya tidak tahu kalau di Adulit apakah terjadi hal yang sama kalau Adulit sih sebenarnya selama saya disini belum ada kasus seperti itu tetapi perilaku-perilaku orang muslim kayak imigran muslim imigran itu banyak yang muslim itu juga mempengaruhi stereotip terhadap orang muslim sendiri ya mungkin banyak hal sih yang mempengaruhi jadi kalau kayak imigran itu kan gak ada pekerjaan misalnya dia gak punya pekerjaan kemudian pendidikannya mungkin rendah juga sehingga tidak bisa mengakses ke pekerjaan pekerjaan yang baik maka di daerah-daerah yang banyak imigran itu kok iya kebetulan itu banyak tingkat kriminalitas tinggi nah itu kan ya kriminalitas itu kan sebenarnya banyak faktor yang menyebabkan orang melakukan kriminal tetapi itu kemudian menjadi semacam stereotip bahwa imigran muslim itu gak bagus behaviornya kan semacam itu dan bukan hanya bukan hanya mereka yang misalnya secara ekonomi atau misalnya dari sisi pekerjaan mereka bahkan yang mobilnya keren-keren Ferrari mereka parkir sembarangan padahal misalnya di pengalaman saya dekat masjid kampus itu kan ada parkir luas mereka cukup butuh bayar misalnya 5 dolar satu jam misalnya cuma kalau mereka sayang dengan 5 dolarnya mereka parkir sembarangan depan masjid akhirnya malah merugikan jadi sebenarnya perilaku kadang-kadang perilaku-perilaku kita sendiri para pendatang ini yang membuat orang sana juga jadi agak gimana menganggap kita saya kira ada benarnya jadi beberapa saya ada teman yang suaminya itu bekerja di border jadi dia yang mengawasi imigran itu memang ada juga imigran yang dia memang gak gak mau susah diajak bekerja sama jadi kalau misalnya dia datang ke sini udah ditangkap kemudian dimasukkan ke dalam tanda kutip semacam kayak camp gitu itu kan makanan semua dikasih oleh pemerintah Australia itu yang gak mau katanya dibuang-buang susu itu di ajak-ajak di lantai aku gak mau minum susu aku mau punya makan apa lalu makanan di ya kayak gitu jadi ya gimana gimana Pak ya begitulah kalau kita kan sebenarnya punya falsafah dimana bumi dibijak disitu langit dijunjung nantinya kalau kita hidup dimana kita ikutilah aturan yang ada di negara itu saya kira kalau kita melaksanakan falsafah itu itu akan baik sekali hidup dimanapun bisa oke teman-teman ada lagi pertanyaan yang belum direspon oleh Bu Siti terutama terkait pendidikan atau spesifik pendidikan agama misalnya meskipun misalnya tidak ada mata pelajaran agama karena public school itu tidak berbasis agama kecuali yang sekolah-sekolah agama oke saya lihat di chat sudah tidak tidak ada oh ini ada nih sekolah daring dapatkah melaksanakan dari Sania Dining dapatkah melaksanakan studi di Australia untuk suatu kualifikasi melalui jarak jauh ada banyak banyak degree by online bahkan yang kayak S3 itu juga ada online S2 banyak yang menawarkan sistem pembelajaran online jadi Anda bisa tetap di Indonesia nanti dapat di jasa S2 atau S3 dari Australia bisa cuma biayanya ya dihitung sendiri saya kira itu lainnya udah kayaknya ya oke cukup teman-teman oke satu lagi ada yang riset iPhone Pro itu siapa Amri Pak silakan Mas Amri Mas Amri iPhone Pro jadi apa namanya kalau di Australia itu pemerintah dalam mengapresiasi guru terus standar guru dan segala macamnya itu gimana ya karena kan keberhasilan siswa itu gimana gurunya guru pemerintah menghargai guru pemerintah memfasilitasi guru itu di Australia itu gimana terima kasih Pak Assalamualaikum bagaimana pemerintah memperlakukan guru misalnya kompensasi finansialnya professional developmentnya kemudian bagaimana mereka dinilai kinerjanya dan sebagainya seperti apa Bu Siti terus terang saya belum begitu apa ya mempelajari tentang bagaimana sistem guru ini tapi yang saya lihat dari beberapa guru di sekolah sini ini dia sistemnya kayak semacam ada yang dia kayak apa ya kayak full time ada yang kontrak istilahnya jadi guru itu dia bisa tahun ini mengajar di sini kemudian dia bisa ada appointment di tempat lain dia bisa pindah ke sekolah lain semacam itu kalau statusnya apakah PNS dan non-PNS kalau di tempat guru aku nggak begitu tapi kalau dosen dosen itu ada dua kategori jadi guru kalau guru saya kurang tahu ya dosen aja dosen ada dua kategori jadi dia yang memang full time yang dibayar bulanan kayak PNS lah di Indonesia ada yang sistem kontrak kontrak itu dia hanya mengajar ketika misalnya semester ini ada mata kuliah ini kekurangan pengajian dia mengajar secara sistem kontrak semacam itu kemudian assessment dan trainingnya kalau guru kayaknya beberapa kali guru itu ada training yang sifatnya lokal dari sekolah itu maupun dari biasanya sekolah itu kan mendapatkan feedback dari orang tua maupun masyarakat sekitar ketika di akhir tahun pembelajaran misalnya tentang pembelajaran matematikanya atau apa nah tahun lalu yang guru-guru di sekolah anak saya itu ada training pengembangan bahan ajar matematika mereka latihan di sekolahan kemudian itu diceritakan kepada para orang tua bahwa guru kita sedang ada pelatihan pengembangan matematika misalnya lalu ada videonya juga ditunjukkan jadi bagaimana mengajarkan misalnya misri Sermen yaitu cara mengajarkannya bagaimana semacam itu ada kemudian ada beberapa kali yang libur anak-anak di libur kayak dulu di SD saya anak-anak libur karena gurunya baru ada training anak-anak libur karena gurunya ada meeting kadang-kadang ada juga itu terjadi seperti itu kalau sistem penggajiannya saya gak tahu gajinya saya kira saya gak tahu gajinya saya gak tahu guru saya belum melakukan pernah lihat guru-guru demo itu yang pernah terjadi itu yang di ikrok sekolah terjadi karena ada pemecatan guru sepihak maksudnya dia mengajar di situ kemudian dipecat karena dia bukan muslim dia orang Australia bukan muslim tapi dia mengajar di sekolah islam kemudian karena dalam tanda kutip pengelolanya itu agak islamnya agak keras kemudian dia diperhentikan dari sekolah itu tanpa term kondisinya tidak jelas karena dia bukan muslim nah lalu dia diadvokasi oleh asosiasi guru di sekitar situ intinya menuntut kepada sekolah itu kenapa dia diberhentikan padahal secara kinerja tidak ada masalah hanya masalah agama itu saja seperti itu jadi konfliknya lebih ke internal sekolah itu saya kira internal manajemen di sekolah itu tapi kalau yang nasional kalau demo demo itu lebih ke masalah lingkungan saya lihat malahan di sini aksi solidaritas kayak gitu kalau yang kayaknya baik-baik saja nggak tahu tapi selama saya di sini saya tidak pernah melihat ada guru demo menuntut kesejahteraan itu tidak ada oke ini kita sudah molor 7 menit tapi masih ada yang resen silahkan Mbak Umul mungkin terakhir mau bertanya kalau saya di Indonesia itu ada perkumpulan wali murid seperti POMG kalau di Australia itu ada juga nggak dan ada sosialisasi nggak sih untuk pendidikan yang ada di sekolah itu begitu Pak terima kasih oke terima kasih Mbak Umul di sini di sini ada namanya council itu kayak komite sekolah jadi terdiri dari orang tua kemudian mereka dipilih nanti ada ketuanya kemudian ada divisi pendidikan divisi apa divisi apa gitu nah orang tua masuk dalam asosiasi itu jadi kalau dan mereka ikut membantu misalnya ketika voluntary tadi ketika misalnya sekolah mau adakan camp atau mau mengadakan kegiatan sports day tadi itu biasanya orang-orang di orang tua orang tua dalam komite sekolah ini mereka ikut membantu mempersiapkan programnya jadi misalnya menyiapkan ini tenda yang untuk makan ini tenda yang kayak komite sekolah di Indonesia saya kira hampir sama sifatnya hampir sama dia memberi masukan kepada sekolah dan di sisi lain mereka juga membantu melaksanakan program-program sekolah terutama yang sifatnya menjembatani antara orang tua dengan sekolah jadi mereka kadang-kadang mengadakan piknik bersama jadi orang tua orang tua dan anak-anaknya diundang dia bawa makanan sendiri bawa tekar sendiri gelar-gelaran di halaman sekolah gitu nanti sambil ngobrol sambil menjaring aspirasi begitu sama jadi perkumpulan orang tuanya saya kira itu sambil yang volunteer-volunteer yang secara individual yang dia menawarkan diri pada sekolah untuk membantu misalnya tadi misalnya mendampingi yang ekskursion tadi atau membantu mengurus kebun sekolah atau misalnya sekolah butuh log apa ya misalnya tamannya yang anak-anak suka jalan balancing gitu rusak kadang-kadang sekolah menawarkan ada enggak orang tua yang mau membantu ini atau mau mendonasikan lognya gitu 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 sudah menjawab ya mbak ya terima kasih apa yang disampaikan oleh pemateri atau desain tamu yang luar biasa ini akan menambah wawasan kita setidaknya ini masih ada dua orang lagi untuk raise hand itu tepuk tangan pak itu tepuk tangan iya pak tepuk tangan pak maaf saya berharap teman-teman bisa berrefleksi dengan materi yang disampaikan oleh bu Siti dan juga beberapa literatur yang saya upload di akun e-campus dan sebagian yang saya sampaikan ada tugas pasca perkuliahan tugas dua sudah harus di upload perkuliahan ketiga tentang Jepang saya skip kemudian perkuliahan keempat ini ada tugas jangan lupa selalu saya selalu ngasih tugas mereka itu senang tugas kalau sekolah di Australia mahasiswa itu yang dinantikan itu tugasnya iya biasanya dosen yang banyak ngasih tugas itu yang jadi idola oke oh iya ada sesi foto bersama silahkan kameranya diaktifkan mohon izin Bu Siti kita foto bersama ya yang pengen foto bersama kameranya diaktifkan sebentar pakai kerudung dulu kerudungnya mau ganti yang pink atau Mas Amri mau pakai kerudung oh enggak Mas Amri nggak pakai kerudung oke ada dua screen oke screen pertama oke masih ada beberapa yang benerin kumisnya Mas Hakim kumisnya disisir dulu oke saya hitung satu dua tiga screen kedua satu dua tiga oke 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 terima kasih Bu Siti kita sudah diajak jalan-jalan ke Adelaide berimajinasi berselancar tentang pendidikan di Australia secara umum dan juga tentang pendidikan agama semoga 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 ini bisa menjadi bahan kajian analisa teman-teman untuk lebih mendalami tentang pendidikan secara umum maupun ada barangkali ada hal-hal spesifik yang menarik buat Anda semua dan kita lanjut di diskusi e-campus dan atau juga whatsapp group terima kasih Bu Siti Nurhidayah ya sama-sama saya juga terima kasih mohon maaf kalau ada kekurangan ya terima kasih semuanya kita tutup bersama dengan bacaan Alhamdulillah 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum 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 Assalamualaikum